Intro Halo Footballmates! Selamat lagi sama gue Jerry Dan gue Dita Kita akan ngebahas nih sekarang tentang Ini berkaitan sama baju kita nih Baju timnas banget nih ya Lagi timnas day Jarsinya tapi jadul ya Jadul dong Ini jamannya udah beda nih Ini waktu siapa coba tebak Era Dal Boski Iya Dal Boski ini kayak Hiro Fernando Hiro Tapi masih muda ya? Waktu dia kalah sama Corsell di perempat senjata 2002 Itu 2002 Iya iya emang Tapi yang jelas ini salah satu yang akan kita bahas Di kutul meter kali ini Yang pertama kayaknya kita bahas Yang heboh dimana-mana Pas tim yang besar banget Lolos Ini adalah langgan pihak dunia gitu Bahkan salah satunya adalah Juara Pernah juara piala dunia Pernah juara Empat kali Empat kali Satu lagi ya gak pernah juara Ya final lah menurut gue Kita bahas yang kayak Biggest shocking dulu ya Oke Ini kita mau bahas Italia Ketika mereka gagal masuk piala dunia Ini aneh juga sih Sebenernya gak aneh? Aneh gak sih menurut lu? Kalo ngeliat gejala-gejalanya udah Udah keliatan Ya Karena kalo menurut gue gak ada pemain Pemain besar yang world class lain mumpun gitu Pirlo udah pensiun? Iya Pirlo kemarin pensiun Karena kalo menurut gue emang Mereka kekurangan bintang juga Iya Karena lu bayangin Tim kayak Italia yang biasanya tengahnya Pemain yang di timnya sendiri juga gak inti-inti banget gitu Iya Jadi kayak susah banget Dan pelatihnya ini sulit ya Iya sulit Walaupun dia katanya pelatih dari pelatih-pelatih Italia sekarang Bener Cuma kayaknya Belum terbukti ya Belum terbukti Karena dia juga pernah cuma bawa Napoli Juara seri B 2004-2005 Terus Seri B ya Seri B juara C1 Jadi seri A What do we expect Seri B C1 Jadi kasa ketiga lece Pernah juga Torino Sebelum Italia kan Torino Tapi gak keren-keren banget gitu Gak yang wah gitu ya Jadi Padahal banyak pelatih dari Italia yang oke ya Kayak Ancelotti Capello Manggi Lipi lagi Gitu Pak Atau harus berani pakai pelatih luar gitu Walaupun Itali sebenernya terkenal dengan Praktiknya ya Bener Jadi Emang ini yang salah menurut gue juga Ya selain tadi gak ada bintang Regenerasinya kurang berjalan baik Dan juga Pelatihnya nih strateginya Karena kayak kemarin nih Dia waktu lawan Sweden akala 0-1 Dia ini mainin Lorenzo Insigne Salah satu Yang paling oke banget nih striker sekarang Karena napoen nomor satu Itu jadi gelandang Jadi gelandang Padahal Lagi top form ya Lagi top form Terus kemarin yang second leg 0-0 itu Lawan Sweden Itu yang mau dimasukin Derossi men Dia lagi butuh goal Tapi gelandang bertahan Yang mau dimasukin Sampai Derossinya aja Nolak main Ada Lu pasti liat speedo nya viral banget Kayak dia nolak main gitu Nolak main Padahal Italia bawa 6 striker Yang kayak Gabian ini Terus Immobile Immobile udah main Kadang itu masih ada Sarawi Ender Bellotti Bellotti juga yang diincar banyak klub Sama insinya Satu top source seri A sekarang Jadi kayak Kenapa bukan striker main yang main Itu aneh banget nih Malah pengen defensive midfielder kan Iya itu dia Dan juga Kalo si Ventura sih Bilangnya kayak Eh gue gak salah Karena 2 tahun 99 pertandingan Gue tuh cuma kalah 3 kali Perancis Dari Perancis Dia uju coba doang Dari Spanyol 3-0 tapi Sampai dia kemarin Tapi kalo menurut gue Itali tuh emang Udah gejalanya itu Udah mulai kecium Waktu dia 2012 Meskipun dia Masuk final ya Tapi udah kebantai di final Maksudnya gak Menunjukkan kelas dia sebagai Penantang serius buat juara Wah gak lain Jerman ya Bener Mungkin undiannya aja yang aman gitu Sampai akhirnya bisa ke final gitu kan Sekarang juga Itali sedang menurun kan Di Eropa juga Ya Hanya Juventus yang Mentok-mentok final doang gitu Gak bisa Nyamain Barcelona Real Madrid Gitu kan Untuk dapet juara Liga Champions Dan akhirnya Ya Pemain-pemain yang Pemain-pemain world classnya Kayak Buffon De Rossi Ini akhirnya Mundurin diri pensiun Pensiunnya sedih banget Dipaksa pensiun banget Dan Salah satu yang Taktik juga nih Yang ngacok banget Menurut gue dari Ventura Itu Pas maen Spanyol nih Gelandangnya Spanyol kan gelandang banget ya Di formasi Italia 4-2-4 4-2-4 Dia ngelawan Tim yang kuat di Gelandangnya Yang ada Iniesta Isco dan sebagainya Malah cuma mainin 2 gelandang Bahkan lawan Israel Albania Macedonia itu Dia cuma bisa imbang satu sama Dan itu salah satu yang Wawan Macedonia itu Dia udah anggul 1-0 Yang golin Cielini Tuh bayangin Back yang golin ya Strikernya gak ada Ketika udah 1-0 Dia memutuskan bertahan Wawan Macedonia Akhirnya satu sama gitu Kayak mas gue kayak Tapi memang kendala Kendalanya juga Di Itali itu Strikernya kurang Ada yang nampol gitu Sekarang ya Semenjak era Del Piero Inzaghi Terakhir Lucatoni lah Yang lumayan oke Gila Dino lah Tapi Inzaghi Sudah gak ada Strikernya yang bener-bener Number Number 9 gitu Yang bener-bener Strikernya Kayak kiri Zaman dulu kan ada Strikernya Insigne Imobilnya semua juga Menyisir dari flying Agak winger gitu lah Nah itu mungkin juga Kendalanya gitu Apalagi isu juga Katanya sih Gue gak tau ya Katanya isunya si Ventura ini Gak suka sama Neapolitan Jadi pemain-pemain Dari Napoli lah Italia Selatan gitu Karena dia kayak Jorginho aja Naturalisasi kan Naturalisasi Saking gak ada pemain Tapi dia gak mau dimain juga Terus Kemarin masalahnya tuh Verratti Akumulasi kartu Terus Geroshi lagi Autocor Ya memang itu tadi Kalo ngebahas naturalisasi Kayak Indonesia cuy Ya Dia mentok Nyari pemain Gak ada Terus naturalisasi Eder Dulu sempet Camoranesi Ya kan Dari Argentina Pala kayak Italia kan banyak banget Banyak sebenernya Dan praktiknya bagus banget Cuma di pemain Italia ini Gak ada yang Berani ngerantau kayaknya Jarang loh Sebutin pemain Italia Yang bisa main di Liga Eropa besar Selain di Timnas Italia nya doang Gitu Jadi emang jagoan mereka sendiri Kayak Bonucci juga oke banget Pindah aja ke Milan Iya Jadi memang hanya di jago kandang gitu kali ya Itu dia Jadi ini krisis Italia juga Berlaku juga sama Negeri kolonial Penjajah kita Penjajah kita Harusnya kita bangga dong Kita seneng dong Ya gue sih gak seneng Pokoknya Belanda Maksudnya kita Kita seneng dong gak lolos Oh iya seneng 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 Gua terus kalo Belanda sorry Kita gak mau dijajah lagi Tapi Jepang jersinya keren Ya kok nyambung ke Jepang Ya kan penjaja Oh bener Ya kalo Belanda sih Hampir sama kayak Italia Gak ada regenerasi pemain Mereka masih ngandalin Robben Ya Schneider Yang sudah Umurnya Ya harusnya Ada di bangku cadangan lah Rambut udah tipis gitu Rambut udah botak malah Nah Belanda itu Sudah mulai mengalami kemunduran 2012 sudah gak lolos Piala Eropa Ditambah lagi sekarang Gak lolos Piala Dunia Ini 2010 udah terakhir deh Itu kayak generasi emas dia Final Sampai extra time Tapi abis itu Sudah itu 2010 tuh udah Final Generasi emasnya Ya kan Yang di Yong Sampai Nendang dadanya Pamer ya Iya Tapi kan Akhirnya juga dia ditendang keluar dari Turnamen Weh Tartu Merah maksudnya Iya 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 Dan Nah setelah itu selesai gitu 2012 Dia kalah sama ini nih Islandia Ya kan Gak lolos Terus juga Sekarang Sama Sweden juga Ngalahin Itali Dan Belanda Belanda kan Gak lolosnya gara-gara Sama Sweden juga satu grup Mereka peringkat tiga Belanda itu naif cuy Mereka selalu Mengagung-agungkan total footballnya Dari Renus Renus Michelle Takut salah nyebut kan Lo tuh Sebenernya lo tau nama siapa Cuma Ya kalo gue salah juga ya Mohon maaf nih Cuma kita Spellingnya kurang Ya kita kan benci Belanda sih Dan 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 juga Jaman Johan Cryp Nah Mulai dari situ kan mereka naif Bahwa total football Kami menemukan total football Kamilah yang menciptakan Tikitaka Dan sebagainya Spanyol dong Tikitaka? Ya engga maksudnya Kan Spanyol mengadaptasi Mengadaptasi dari Ini ngelaisu doang? Engga bener Mereka tetep mempertahankan total football Sedangkan Sekarang stok pemain yang Passingnya bagus juga kurang Mereka sekarang Ngandalin individu lagi Bahkan lebih Lebih mirisnya lagi Ngandalin Schneider Ngandalin Robben yang sudah renta gitu Jadi kebaca permainannya Terimakasih Lo ngeliat keringetnya tuh Batu Es batu semua Tuh Tempunan Ya kan Terimakasih Terimakasih Tempunan Tempunan